Intro Halo Sobat Brandly, mari kita mengerjakan soal ini. Soal ini berkaitan dengan materi kehukum kekekalan momentum. Disanyakan pada soal, terdapat sebuah roket yang meluncur ke angkasa. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana prinsip kerja roket dikatakan mengaplikasikan hukum kekekalan momentum. Untuk menjawab persoalan ini, pertama-tama perlu mengetahui dulu persamaan dari suatu momentum. Momentum merupakan hasil perkalian antara masa dengan kecepatan suatu benda. Jika diilustrasikan ketika roket berada di atas bumi, Kondisi satu Roket Dan bumi berada dalam kondisi yang diam Kemudian Kondisi kedua Roket Bergerak Melawan bumi Yang dalam keadaan diam Hal ini dapat terjadi karena Partikel-partikel Pembakaran Akan Menubruk lantasan Hingga Menimbulkan gaya tolak Antara Bumi Dengan roket Sehingga Roket bisa terbang ke atas Berdasarkan hukum kekekalan momentum M1 Kali V1 Tambah M2 Kali V2 Nilainya akan sama dengan M1 V1 Aksen Plus M2 V2 Aksen Karena bumi tidak bergerak Maka sisi kanan bernilai 0 Dengan begitu Besar M1 V1 Nilainya akan sama dengan Minus dari M2 V2 M1 V1 Merupakan Variable Untuk roket Sedangkan M2 V2 Variable Semburan gas Atau Semburan partikel Yang menubruk Bumi Ini yang menunjukkan Bahwa Roket Mengaplikasikan Hukum kekekalan momentum Saya harap Penjelasan saya dapat Membantu teman-teman Dalam memahami soal ini Dengan baik Selamat belajar Terima kasih telah menonton